Halo guys kembali lagi dari Totea Technic Drawing kita akan belajar solidwork untuk latihan bagian pemula disini kita akan membahas cara pembuat pipa L ya guys di solidwork kita langsung aja pilih bagian apa nih ini terus bagian ke brand terus tinggal kita pilih tampilannya yang bagian ini aja nggak kita normal top tinggal kita akan bikin digunakan lain dulu kita L ya guys ya ya seperti ini dulu kalau udah seperti ini tinggal kita eh sorry tinggal kita ukur disini kita kasih 100 saja dan disini juga saya kasih 100 nah kalau udah seperti ini tinggal kita kasih radiusnya atau plane di sini kita kasih sekitar eh 30d30 tinggal kita oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita di pojok kanan ada ini tinggal kita klik hasilnya kayaknya seperti ini ya mati terus kita ke playnya gunakan sweet boss boss please ya guys terus ininya kebawahin ini kan versinya satu tinggal kita klik aja obiknya ke bagian lainnya nah ini kan udah ngubah nih eh pipanya terus tinggal kita kasih disini terlihat itu kita kasih coba 30 kalau udah 30 coba tinggal kita bikin diameternya diameter dalam ininya kita ke bagian thin plane klik disininya terus kita mau diameternya atau ketebalan ininya berapa disini coba kasih lima nah seperti ini langsung tebal otomatis ya tebal disini jadi nombolnya bedi bukan keluar tapi ke dalam ya guys ya kalau di luar makan diameternya 30 terus kalau kalau ketebalannya sekitar 5 mm jadi kita kurangin aja jadi diameter lubangnya itu sekitar 30 dikurangi 5 jadikan totalnya itu sekitar 25 ya guys ya diameter lubangnya tinggal kita oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita bikin eh dudukan yang buat sambungannya nah kita klik disini objeknya terus ke nomor top kita bikin lingkaran aja kita gunakan disini lingkaran tak klik posisinya ini kan selesai muda ya guys ya aduk kalau masih belum bisa coba kita ulangin lagi gimana oh didididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid kenapa nih nggak muncul nih Oke kita sorry guys ya bisa enggak muncul ininya norma topnya Hai harus tinggal kita klik lingkaran di sini kan ada titik tengahnya kita buat terus tinggal di sini kasih berapa nggak usah gede-gede kita kasih 80 aja udah 80 tinggal kita akan bikin lingkaran buatu bautnya di sini kita kasih di sini kita 12 aja kasih nah disini kita akan ukur jarak dari pas tengah-tengahnya kita kasih di sini sekitar 30 nah disini kita akan banyakin menggunakan len apaan disana Result term yang ini ya guys nah disini kita akan nih ininya kita centangin hilangin terus ininya dua centang jadi kita klik seperti ini langsung ke bagian objek ininya eh sorry ini seharusnya di sini guys ya di kliknya coba kita ulangin lagi kita ulangin lagi ininya kita centang ke sebagian ini klik jadi yang bagian ini ya guys ya poin-poinnya mana lagi harusnya bisa sedikit lupa disininya siap agar lihat sini ini karena klik di setengah begininya nih klik dulu nah kita klik dulu ya guys ya kita klik di bagian poin pertamanya di tengah ini titiknya terus masuk ke sini ke lingkaran objeknya ya guys tinggal kita oke nah kalau udah oke seperti ini tinggal kita ubah atau eh sorry satu lagi di sini kan belum ya biang ikut diameter lubangnya kita gunakan dengan kompilien klik disininya nah nggak kita oke aja baru kita akan tiga dimisiin menggunakan Restore nah disini kita ubah coba kita gunakan robit kita geser pakai drag ke mouse disini enggak usah tebak-tebak kita kasih 10 aja ketebalannya tinggal kita oke seperti ini nah disini kita akan bikin satu lagi disini nah sama kayak klik aja objeknya ke normal top terus kita gunakan lagi lingkaran ini tadi itu dikasih berapa 80 80 80 enter terus kita gunakan lagi di sini tadi itu lingkarannya berapa 12 terus jaraknya berapa 30 nah tadi bikin empat ya guys ya kita gunakan empat lagi kita ini centang ke sininya ke poin pertama bawahin baru kesini oke terus gunakan lagi dengan kompilien klik disini baru tinggal kita oke baru kita ubah lagi coba kita puturin nah ini ya biar kelihatan kelihatan gitu ya guys ya baru tinggal kita oke nah hasilnya seperti ini nah terus apalagi tinggal kita gunakan disininya plan atau disini plan klik disini gak usah gede-gede oke kita kasih dua aja atau tiga kasih tiga terus kita puturin satu lagi nah baru tinggal kita oke terus tinggal kita bagian dalamnya kita gunakan disini juga sama kita gunakan disini eh semper di sini sempernya disakresi berapa tiga aja sama tiga in tiga ya guys ya nanti berapa gua lagi oke terus tinggal satu lagi nih mouse-nya rada ini nih rada enggak enak jadi malem dimalumin tiga kasih tiga nah seperti ini ya ya kita rapiin dulu ya rapiin atau mau main apa eh hebatnya mau kasih warna jangan berhasil saya tinggal kasih warna mana warnanya itu biasa disini warnanya itu ya oh disini sorry disini klik terus bagian ke warnanya coba disini kita kasih ini bagian ini cone yang bagian coba metallic terus ke safer nah bagian ini kita drag nah oke oke semuanya guys eh bukan satu-satu kita blok dulu atau kita blok yang mungkin ini orang lagi nah oke nah oke seperti ini ya lebih mantap kalau di ladder ini enggak akan kuat eh laptopnya terlalu berat kalau di solidbox itu jadi itu dia guys ya cara latihan buat pipa L kesambungan semoga membuat dari video ini mau maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar kalau ada dari selan sini kasih pemasukannya terima kasih dan sampai jumpa kembali guys terima kasih Terima kasih.